Oke pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengaktifkan PS4 kalian sebagai primary ya atau mungkin sebagai PS4 utama gitu jadi kalau kalian PS4 nya udah diaktifin sebagai primary kalian bisa main akun multi region gitu misalnya disini saya pakai region 1 dan region 3 tadi saya mau bikin region 2, region 4 gitu ya region Jepang juga mau bikin tapi saya rasa terlalu ribet gitu kalau terlalu banyak gitu akunnya untuk saya mungkin kalau kalian mau cari game yang region lain misalnya kayak di game Jepang gitu itu mungkin region Jepang kalian bisa bikin akun region Jepang dan tinggal kalian masukin aja ke PS4 kalian gitu mungkin bisa jadi 5 atau 6 akun di PS4 kalian dan memang kalian PS4 nya cuma main sendiri aja sih gitu tapi multi akun gitu bisa aja kayak gitu dan untuk cara mengaktifkan primary gampang banget kalian cukup ke settings gitu ya dan tinggal kalian cari aja yang namanya account management tinggal kalian klik gitu ya baik itu X atau mungkin bulat untuk confirm buttonnya dan tinggal kalian pilih yang ada tulisan activate as your primary PlayStation 4 tinggal kalian pilih aja gitu ya dengan confirm button kalian dan tinggal kalian dan tinggal kalian aktifin aja kalau diaktif itu dimatiin kalau aktif berarti ya udah aktif gitu kalau misalnya aktifnya disini udah nggak bisa dipilih gitu kayak gini misalnya ini udah nggak bisa dipilih berarti ya memang udah aktif gitu untuk PS4 kalian sebagai primary gitu dan jujur saya juga masih kurang paham juga sih primary ini gitu yang saya tahu kalau nggak primary itu kalian nggak bisa main game akun kalian gitu jadi gimana yang ngejelasinnya kalau nggak salah kalau akun kalau PS4 kalian nggak primary itu kalian cuma bisa main secondary account jadi ya kalian nggak bisa main gamenya gitu misalnya contohnya yang saya tahu ya misalnya akun region 1 saya ini adalah Metal Gear Solid 5 nih saya beli di region 1 gitu ya dan kalau PS4 kalian nggak primary kalian cuma bisa main di akun region 1 itu gitu contohnya misalnya kayak gini ya misalnya disini kita akan ganti usernya dulu gitu ya di sini kita cuma bisa main sebagai akun yang kita beli gitu untuk gamenya misalnya disini adalah Metal Gear Solid 5 gitu jadi kalau misalnya saya beli Metal Gear Solid 5 atau beli Uncharted gitu ya di region 1 dan saya punya akun region 3 kalau PS4 saya nggak diaktifin sebagai primary itu kalian nggak bisa main game Metal Gear Solid 5 kalian di akun region 3 atau di akun lain gitu jadi cuma bisa di akun yang belinya gitu setahu saya sih kayak gitu cuman nggak tahu juga sih apakah memang bener kayak gitu atau nggak saya juga jujur kurang paham gitu dan saya juga cuma satu doang gitu ya untuk PS4 saya dan saya cuma main sendiri doang gitu ya walaupun ada dua si akunnya ada beberapa gamenya juga gitu yang beli digital dan repisikal juga dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan thanks for watching bye bye selamat menikmati